Satu kru kapal Diamond Princess yang diobservasi di Pulau Sebaru Kecil tengah dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta karena tes kesehatannya tidak menunjukkan hasil negatif ataupun positif. Sementara 5 WNI yang telah sembuh dari virus corona di Jepang akan dipulangkan ke tanah air dalam waktu dekat. Satu dari 69 warga negara Indonesia yang bekerja di kru kapal pesiar Diamond Princess diobservasi di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Satu WNI dirawat lantaran tes kesehatannya tidak menunjukkan hasil negatif ataupun positif virus corona. Pemerintah memutuskan mengobservasi terduga virus corona atau COVID-19. Sementara 68 WNI lainnya diobservasi selama 14 hari di Pulau Sebaru Kecil. Di dalam pemeriksaan ini ternyata kita dapatkan satu orang bukan yang baru sembuh, orang lain yang kemudian kita curigai dia tidak negatif tetapi belum bisa dikatakan positif. Dari beberapa kali pengambilan sampel yang kita ulang-ulang akhirnya kita putuskan ini sepertinya suspek untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga kemudian satu orang kita kirim ke Rumah Sakit Persahabatan dan sekarang ada di Rumah Sakit Persahabatan. Di sisi lain, lima WNI kru kapal pesiar Diamond Princess yang positif corona telah dinyatakan sembuh dan akan dipulangkan dalam waktu dekat. Lima ini kemungkinan besar dalam dua, tiga hari ke depan juga akan dipulangkan karena kondisinya sudah bagus. Nah, rencana untuk menerima mereka secara keseluruhan masih akan kita lakukan observasi lagi. Diketahui sembilan dari 78 WNI yang bekerja di kru kapal pesiar Diamond Princess dinyatakan positif corona dan dirawat di Rumah Sakit di Yokohama, Jepang. Namun empat WNI telah sembuh lebih dulu. Satu pulang bersama 68 WNI, satu baru tiba kemarin, dan dua orang dalam proses pemulangan. Nantinya mereka akan diobservasi selama 14 hari di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, Jawa Barat. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Rendi Aditya, I News, melaporkan.